Oke, nah ini ada informasi lainnya di mana Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia APG Kapten Bintang Hardiono menjelaskan awal mula kekecewaan ratusan pilot pesawat dan karyawan maskapai Garuda Indonesia yang ancam mogok masal. Ya, ancaman mogok itu untuk menyikapi kondisi operasional dan keuangan Garuda yang merugi. Ya, hal itu bermula dari Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menghapus posisi Direktur Operasi dan Direktur Teknik di internal perusahaan yang mempengaruhi Audit Airport Operating Certificate. Di mana masalah kemudian berkembang ke hal-hal yang lebih teknis seperti banyaknya Dewan Direksi Garuda Indonesia yang latar belakangnya bukan dari dunia penerbangan, melainkan dari perbankan. Selain itu kebijakan meniadakan mobil jemputan untuk kru kabin yang memunculkan kasus kecelakaan yang menimpa para kru juga menjadi alasan keberatan mereka. Ya, ini memang agak sedikit dilematis ya. Garuda dianggap memang berdasarkan laporan keuangannya memang kurang sehat, lalu dimasukkanlah orang-orang yang sangat mengerti sebetulnya mengenai keuangan, tapi dianggap bagi sebagian orang ini adalah orang-orang yang tidak paham dunia penerbangan. Oke. Itu menjadi satu masalah. Nah, kemarin juga memang sudah sempat dibahas ya bahwa apakah benar Direksi ini sudah benar-benar mengerti atau tidak? Ini yang menjadi permasalahan serius, karena juga mungkin dari sesi gaji mereka juga terlalu berlebih. Oke, Rudy dan Yasi kita ada nih, coba kita dengarkan dulu. Oh, dari ini kita ternyata kita tahu bahwa Garuda sendiri pun juga sekarang masih terus membenah juga mencari tahu sebenarnya apa yang menyebabkan mogok masalah ini ya. Tadi kalau dilihat dari mereka melihat latar belakangnya yang bukan dari dunia perbankan, bukan penerbangan, tapi perbankan. Ada juga dari hal-hal lainnya, baik mobil operasional. Betul sekali. Ada posisi direktur tertentu yang dianggap oleh para kru ini sangat penting, justru dihilangkan. Tapi ditambah direktur dengan fungsi yang berbeda. Itu juga menjadi permasalahan. Kita lihat saja seperti apa nanti endingnya ya.